Education Study Program Collaboration with Best Founder and Rumah Zakat. For your information, we are happy to announce that we are launching the new online fundraising initiative. One of the objectives of this workshop is raising funds for Rumah Zakat. So, we also have the benefits of funding. If there is a benefit of some of the research, we can send it to a company according to the poster. Moreover, at the end of the workshop, there will be three active participants will be awarded. On this special afternoon, we have several agenda as follows. Opening remarks, plenary sessions, icebreaker, and coaching clinics. Excellencies, participants, ladies and gentlemen. Now, we are going to listen to the opening remarks delivered by the Vice Dean of Language and Arts Education Faculty, please welcome everybody to your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk dalam acara kegiatan workshop webinar yang diselenggarkan oleh program studi pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama-tama yang saya hormati, ketua program studi pendidikan bahasa Inggris. Panditia workshop yang hari ini sudah meluangkan waktunya. Kemudian seluruh laku pemateri, Zeral, CEO, CEO Based Partner Education, dan Yeren yang juga berpartisipasi sebagai pemateri pada siang hari ini, berserta dengan seluruh partisipan atau audien yang bergabung dalam workshop pada siang hari ini. Alhamdulillah ini merupakan serangkaian workshop yang diselenggarkan oleh IKPGRI Pontianak yang dulunya memang IKPGRI Pontianak ini dikenal sebagai STKIP ya berubah bentuk menjadi IKPGRI Pontianak sejak 27 Februari 2014. Di mana untuk fakultas pendidikan bahasa dan seni sendiri, kita sudah ada beberapa dokter yang menyelesaikan studi untuk program studi pendidikan bahasa Inggris sendiri sudah ada dua dokter, Bapak Dr. Anurahman Magistral Pendidik PSD ya, Dr. Anurahman PSD dan Dr. Deddy Irwan PSD. Nah, untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia sendiri sudah ada lima dokter yang kembali menyelesaikan studi yaitu Dr. Elpa Selesaian Magistral Pendidikan, beliau selaku dekan juga ya, dalam hari ini saya menggantikan, kemudian Dr. Neti Yunyati Magistral Pendidikan, Dr. Halina Magistral Pendidikan, Dr. Triharyadi Magistral Pendidikan, dan Dr. Sri Kusnita Magistral Pendidikan. Untuk kegiatan pada siang hari ini, saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh pemateri, kemudian panitia, dan juga seluruh peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam terselenggaranya kegiatan webinar dengan judul English Education Workshop on English for Marketing, Exploring and Education English as Market Prospect. Nah, mohon maaf bahasa Inggrisnya memang enggak boleh apetan ya. Baik, silakan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Semudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama juga akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada rumah jakat. Jadi silakan untuk berpartisipasi, untuk mendonasikan pada rumah jakat yang sudah disediakan oleh panitia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabilah topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak banyak ter soils. Next agenda, okay, is a plenary session. I hand-overed the session to the moderator. In here, Pakis will moderate the session. Thank you. Terima kasih. 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 So let me recall some of your reasons regarding the participants here are mostly from English education study program or those who are engaging in English as the education background for study. So there must be some possible reasons. I like to grab some which is quite common. Oh, I want to speak or communicate with people from different languages. So do you speak English or you can ask maybe you learn Spanish, you learn French, you can say Tupac, let's say or you learn Chinese. You can say something like that. Right. So that's possible reason you want to engage. You want to communicate with people. Right. It's common. Or as I told you, you are from education background. So you might be want to be a teacher. Right. Or maybe that's your first purpose. I want to be a teacher or at least I will be the teacher for my kids. Right. So maybe you are the one with SPD title. You want to be an English teacher. Right. Okay. Well, it's okay. But in this occasion, we will accept that. I want to explore more than just being an English teacher. You can be English teacher, but the cool one, you know. Yeah. So in the end of the story, it's not only teaching, but you gain, you gain the career in teaching. We will discuss it later. Let's talk about another possible reasons why people learn foreign language, especially English. I want to live. I want to study and I want work abroad. Right. Okay. This is so common as well. Just take me for example. I study or I learn and I acquire English because I want to study abroad. I want to experience, you know, it's normal and it's not wrong. It's just possible reasons. Right. Or maybe some of you want to be a stewardess, you know, like you can go anywhere becoming the stewardess going from France, Paris to New York. You know, like you have dinner in, in, in Paris and then having lunch in New York. Sounds cool. Right. So that's why you want to learn English or any foreign language. About all, what really you want. Yes. What is it? Yes. Money. In the end of the story, what we, what we learn, what we do, what we invest on ourselves. In the end, we want to have money. Is money everything? No, but everything needs money. Right. Okay. So if we want to grab all those things, then we come to the challenge. It's not, it's not just, I want this and it happened. There must be challenge. Challenge number one. What is it? Do you speak English? Yeah. So which one are you? The yes or the no? So are you the, yes, I speak English. Right. Or you are the, okay. Or I don't know. Maybe you are this one. Do you speak English? Yes, I don't. So which one are you? Okay. So this is the first challenge. If your answer is yes, then we can go on later to this session, what you should know. But if your answer is no, in the first place you have to learn more, right? You learn English more and more. And then don't worry, it doesn't mean this workshop, this session doesn't fit you, but instead it will, it will encourage you. maybe what to call motivate, maybe this workshop will motivate you more and more when you know, English is so crucial in your life. Just, just don't be this one. Yes, I don't. Okay. So challenge number two. Yes, I speak English. As I said before. Now you speak English. And I believe everybody in this session speak English, right? No matter how level. It's okay to speak English. You understand what people say. You can, you can utter, you can say what, what is it, what your idea, for example, in at least a simple way. Then the challenge is what else can English or language bring us to, right? Before in the, in the previous slide, I say English or any foreign language can bring you to, you know, communicate with people being English teacher or, you know, like traveling, working or studying abroad. Now the question is more than that, more than the, more than the common knowledge we have. That is what else you want to know more, right? So that's why you are here. And the second will be, how do we work on them? After later, we know what is it? What are they? What else can English or languages or foreign languages bring to us? We also want to know how it works, right? So this is the big question mark for us, but don't worry. We will, we will answer this. So keep following the session till the end, because this is what we really covered today. Okay. Okay. So I'm here is as the academic, like the person from academic background. So it is good to know the, the foundation, the theoretical literature review, why learning English is not only about, you know, practical, but, you know, it's philosophical. There is, there are lots of philosophical knowledge, big grounding, big grounding the, the reason why English is, or foreign language, learning foreign languages. Okay. Let's begin from Bourdieu. So anybody here know Bourdieu? Pierre Bourdieu? He, he is a French philosopher. I can say he's French anthropologue. So he writes a very famous book entitled Habitus. And then also form of capital. Okay. Here we will talk about capital. What is capital? Apa sih capital itu? Modal. So what is your understanding of capital? Modal itu kalau mau buka usaha kira-kira duit, bangunan, gitu ya, atau apa lagi, properti, emas, kayak gitu. That's modal, right? So let's see how Freud view form of capital. Here we go. So the common knowledge that you have, that you understand what capital is, is, is only one type of capital, which is economic capital. So what I mentioned before, something like, you know, money, real estate, I don't know, piece of land, or gold, or whatever. It's economic capital. It's a tangible asset, asset-asset nyata, gitu. So another capital adalah cultural capital. What are cultural capital, gitu ya. Jadi knowledge, kalian kuliah, terus belajar sosial linguistik, belajar sastra. Itu tuh cultural capital. Bentuknya nggak ada. Maksudnya tuh nggak ada orang nengok. Kayak emas kan bisa digramkan ya. Kalau banyak bisa dikilokan. Tapi kalau ilmu tuh nggak kelihatan. Tapi it doesn't mean they are not exist, right? It's cultural capital. Ya, atau kalian yang seni gitu ya, analisis seni, pecinta seni gitu. It's called taste. Jadi dulu saya nggak tahu misalnya kalau Pablo Picasso tuh alirannya apa, kayak gitu. Atau misalnya surrealism itu apa sih? Lukisan itu maksudnya apa? Lihat lukisan yang abstrak-abstrak itu nggak paham. You learn and you understand. So you invest your cultural capital on you. The next capital is called a social capital. Apa itu? Itu tuh family network and relationship. So, if you have a good relationship with somebody else, you know. For example, saya punya hubungan baik dengan Bill Gates, itu menjadi sangat penting sekali sebagai social capital saya. When I want to negotiate something, I just say like, oh nanti saya bisa sampaikan ke Bill Gates gitu misalnya gitu. Oh itu, you mau cakap apa aja orang tuh ACC gitu ya. Karena your network. Atau misalnya saya bilang, saya menantunya Bill Gates kayak gitu. Atau saya menantunya siapa? I don't know. Saya menantunya Sultan Brunei misalnya kayak gitu. It's family relationship and it's powerful, you know. It's capital. It's important. Makanya kadang orang bilang, ah sementang anak presiden gitu. It's not sementang, you know. As a matter of fact, it's a capital. To be the family of president, to be a family of important people as, you know, it's a capital, social capital. The last one is symbolic capital. Nanti kalian ini yang lulus mungkin dapat SPD, terus lulus S2 dapat, I don't know, MA maybe. Atau nanti lulus S3 dapat doktor. It's symbolic capital. Kalau ekonomi kapital kan nggak ada, kalau perlu kan tinggal dijual gitu ya. Kalau simbolik kapital itu ada prosesnya. Jadi semua ini important gitu. Jadi sekarang what you need to know is that you have to broaden your understanding of capital. Jangan pernah menganggap atau menerima asumsi orang-orang bilang, alah kuliah tinggi-tinggi nanti juga kawin. Eh kawin kan nggak apa-apa gitu kan ya. Kalau jadi istri, jadi istri yang apa? Jadi istri yang, you know, like high quality wife, you know. Or if you are doctoral degree, for example, and in the end of the story you want to be a, you know, housewife taking care of your kids. It's okay, but what kind of, what kind of housewife, what kind of mother, oh mother dengan gelar doktor, so bukan sembarangan mother. It's capital, it's important, right? Jangan pernah menganggap sia-sia. That's the background. I can talk more and you know, go white and brother. However, we need to focus about all this capital. What is, I want to say, I can say the most important capital. Here we go, linguistic capital. No matter how rich are you, when you cannot utter, when you cannot, you know, maintain your linguistic capital, it doesn't really work unless you pay someone to make it work, right? Sebagai contoh, kamu mau tahu, mau orang tahu, you want people know your cultural capital, how you make people know? You tell them, what is it? You cannot tell them unless you have linguistic capital. For example, you know a certain knowledge, misalnya kamu tahu teori apa yang, I don't know, misalnya teori, teori Makita Goras lah yang mudah misalnya. You want people know. If you only have one language to proceed, let's say bahasa. Hanya orang-orang yang dengan bahasa Indonesia yang bisa proceed and acknowledge, kalau kamu punya knowledge itu gitu ya. Culture capital itu. But the more you know the language, the more you have linguistic capital, the more access for you to tell people, to make people know what you are capable of. What are other capitals you really want, you really have, right? Okay. Ini fondasi kita yang pertama. It's important you to know. And for our second literature foundation, I can say, or theoretical foundation is language investment. It's by Norton. Kalau yang kemarin, yang sebelumnya itu Bourdieu itu teori tua yang klasik itu. Tapi ilmu itu masih itu ya, namanya filosofi gitu. Masih terus dipakai dan berkembang. Norton ini mengimplementasikan teorinya Bourdieu tadi dalam ranah second language learning gitu ya. Dan dia menemukan atau mencetuskan teori language investment. Apa sih itu language investment? Yang kita tahu kan invest itu kan di apa, di apa sih namanya tuh kayak saham kayak gitu ya. Atau apakah warah labah lainnya kayak gitu. So actually language can be invested. That's it. Here is what Norton said. So when you have capital, or when you don't have capital. In this term, I refer to language capital, right? Karena dia kan language investment. When you have or you don't have language capital, let me repeat. If you don't have capital, if you don't have linguistic capital, you will try to earn the capital, the linguistic capital, by investing your time, your effort in language investment. Beda dengan menginvestasi secara ekonomis, kamu harus punya capital dulu. Baru kamu bisa invest. Kalau kamu miskin, kamu nggak bisa invest gitu ya. Kalau language investment tuh yang terpenting adalah kemauanmu. So if you don't have capital, it's okay. You start with invest. Invest your time to learn, you know. And then step by step, time by time, until you gather your very sufficient language capital. Tapi itu nggak berdiri sendiri, karena ada intersection di situ ya. Dengan ideology, identity. Ini agak jauh nanti, tapi kan saya buat ringka saja. Yaitu tentang seperti apa sih kita mau meng-identify diri kita sebagai learner. Contoh nih, saya waktu dulu kuliah gitu kan di Taiwan. TKW-TKW kita tuh bahasa Mandarinnya hebat-hebat gitu ya. Dari kita yang pelajar gitu. Karena kita rasa bahasa Inggris lebih penting daripada bahasa Mandarin. Karena kelasnya juga kan kelas internasional pakai bahasa Inggris. Jadi itu ideologi. Untuk pelajar, tahu bahasa Inggris untuk hidup di Taiwan lebih penting, ya. Dan itu bagaimana pelajar-pelajar memposisi bahasa Inggris sebagai orientasi bahasa Inggris. Bagaimana dengan pekerja-pekerja migran itu? Untuk mereka, Chinese itu penting. Karena itu yang mereka akan menggunakan. Gitu kan ya. So, itu apa namanya. Mereka meng-identify dan memposisikan dirinya ke bahasa mana. Nah, makanya tadi saya bilang, I will not go further because we will focus only for the investment. So, how you feel? How you think? The perceived benefit itu arahnya ke mana? Disitulah maka kamu akan cenderung menginvestasikan. So, now, when you learn English and you invest yourself to English, you need to know your orientation, right? Oke. Saya meng-quote ini. Jadi, kalau learner gitu ya. If learner invest in target language, dengan dia mengetahui apa yang akan dia peroleh dengan investasi itu. yaitu simbolik resources gitu ya. Dapat mengetahui bahasa, dapat gelar, atau dapat teman kayak gitu kan dari berbagai dunia. Itu kan simbolik resources gitu. Dan dia juga akan tahu apa material resources yang akan dia dapatkan. Oh, kalau aku tahu bahasa Prancis nih, nanti aku bisa jadi guide nih. Atau bisa kerja di Louis Vuitton misalnya kayak gitu. Atau untuk negosiasi apa gitu. Business gitu. So, if they know what kind of simbolik resources and material resources that I will earn. itu akan investasinya lebih kencang gitu ya. Dan apa namanya, seiring waktu juga cultural capital sama social capital plus simbolik capitalnya meningkat. So, now start investing more and more your time for language. It's important capital. Oke, now we come to the exploration. Regarding the question, I remember it's the second challenge. Challenge number two, right? What else English can give? Or what else foreign language can give? And how to execute them? So, for the first question, I will explain through the exploration. Exploring English as market prospect, right? I will give you some example. Maybe you know, but maybe you don't know. Maybe you know a little, but you need more information. So, here I go. So, prospek pasar apa aja sih? Tau kan kak? Saya rasa kalian cukup tahu kalau anak-anak bahasa Inggris itu bisa jadi translator, editing, editor, proofreader, kayak gitu. Atau, I don't know if you know, you can be subtitling service provider, right? Saya nggak tahu. Kalau kalian tahu kan nggak? Kalau nggak tahu, so this is the moment you should know. Kalian tahu untuk menjadi job-job ini, bayarannya itu per kata, per waktu atau per jam gitu ya. Terus kalian mau ngajar anak, oke. Kalau kalian di suhu milik, kalian mau ngajar anak kecil dibayar per bulan 50 ribu atau menerjemah satu kata seribu gitu. Mana yang kalian tulis? Adakah orang yang terjemah satu kata? Nggak ada kan? Terjemah paling sedikit itu 5 ribu kata, kalau seribu udah berapa gitu ya. Kalau kita bicara tentang, you know, financial income. Karena itu cukup, you know, encouraging. Kalau kita tahu duitnya berapa tuh, semangat kita tuh sebanding gitu ya. So, the problem is you don't know that you can earn that way, right? Oke, here I give you example. Work at home, proof reading and editing job. 50 US dollar per hour. Oh lala, I really want this job, I think. What do you think? Ini example gitu ya saya. Maybe after this, you can think of where you want to pursue your career in the future. Ya, kan nggak harus jadi apa, nggak harus jadi PNS gitu ya. Oke, next, translating. Ya, menerjemahkan tuh macam-macam. Menerjemahkan novel, menerjemahkan, I don't know, journal article, buku atau apa. Tadi saya bilang, translating itu plus editing, reading tuh seribu satu kata gitu. Ya. And here, maybe you are not quite familiar with transcriber frequency. Ini kerjanya biasanya tuh di kepolisian, kalau misalnya di institusi ya. Atau di ini, di apa namanya, perusahaan firma hukum gitu. Atau kalau yang pernah saya jalani itu jadi asisten profesor gitu ya. Jadi interview tuh di transcribe. I can tell you from my own experience. Dulu I was paid 200 NTD or equals to 90.000, 90.000 gitu. Satu jamnya untuk men-transcribe. Jadi satu hari saya kerja lima jam gitu. Jadi, apa, lima kali sembilan berapa, empat, 50.000 sehari gitu ya. Kerjanya apa? Duduk, ngetik aja. Dengar orang ngomong apa, terus diketik omongan orang itu transcriber. You can do it, you know. Oh, I don't know. If you, you can find this job, it's available. Kemudian apa? This is my favorite. Siapa di sini yang gak suka nonton Netflix? Netflix. Semua suka nonton Netflix. Tapi gak nonton, ngapa bayar? Subscribe ya per bulan gitu. Gak tahu saya di Indonesia berapa bayarnya itu. Kalian tahu, kalian bisa nonton Netflix gratis, terus dikasih duit sama dia. Jadi apa? Itu yang bikin subtitle Netflix itu. Dan provider TV, provider movie itu gak hanya Netflix. Ada Amazon juga bikin provider sebesar Netflix gitu. View itu, yang suka nonton Korea itu tuh. Apa? View ya. Dari mana mereka ada subtitling Bahasa Inggris. Berarti kan ada orang yang kerja mensubtitling ya. Jadi kalau suka nonton Korea itu gak apa-apa. Tapi dibarengi dengan belajar Bahasa Korea. Kayak gitu ya. So, you enjoy the story, then you invest yourself. Right? Kalau belajar dari, berawal dari cinta itu kan nikmat sekali gitu ya. Penderitaan pun agak pudar-pudar sikit rasanya gitu. Karena ada cinta tadi. So, ya. Oke. So, maybe you can double check. Dulu tahun 2017 ini project ini buka. Kayaknya dia annually buka gitu. Saya belum check specifically lagi untuk tahun 2020. Jadi subtitlingnya itu apa? Kan misalnya film Bahasa Inggris kerja makam Bahasa Indonesia. Kayak gitu. Saya punya, saya gak kerja di Netflix. Tapi saya punya teman yang kerjanya tuh Netflix. Mau tau dia tinggal di mana? Di mana dia suka. Kalau dia lagi suka pergi ke apa misalnya. Lagi suka pergi ke Thailand, dia kerjanya di pantai di Thailand itu. Kalau dia lagi sukanya di Bali, dia ke Bali. Kayak gitu. Karena dia kan bisa kerja di mana-mana. Gak ada. Dia mau kerja with outfit. Whatever outfit he wants, they want. Kan terserah gitu ya. Sampai di pantai kan enak. Sambil nonton juga. Oke, next. Apalagi prospect marketnya sih. Tadi translating saya udah bilang. Tapi ini translating or interpreting. Yang orally gitu. Kalau kalian pernah pergi ke seminar-seminar pembicaranya menggunakan bahasa Jepang misalnya. Dan kamu gak bisa bahasa Jepang. Terus kamu dikasih headphone. Terus di headphone itu kamu dengar. Ada orang yang menerjemahkan percakapan. Bukan percakapan. Menterjemahkan speaker yang sedang ngomong. Nah, orang itu namanya interpreter gitu ya. Menterjemahkan. Itu bayarnya pake jam gitu. I mean, I felt materialistic. Maybe I am. But you know. I think you will be encouraged when you know, right? As again I say. Ya itu paymentnya per hour gitu. Atau misalnya di forum yang lebih bergensi lagi di kedutaan kayak gitu tuh. Interpreternya itu di sidang-sidang PBB itu. Wah! Kalau bisa becoming one of them gitu. Jadi interpreter interjemah. Emang. Emangnya Presiden Rusia itu lancar bahasa Inggrisnya. Emang kalau Jokowi ngomong di forum internasional tuh pake bahasa Inggris. Walaupun kadang-kadang dipakai gitu ya. Itulah tugas interpreter. Jadi gak perlu. Kalau kita udah jadi Presiden atau apa gitu. Gak apa-apa. Gak bisa bahasa. Soal udah ada pekerja-pekerja lain menerjemahkan bahasanya gitu. Nah kita nih belum jadi Presiden kan. Belajar bahasa dulu lah. Siapa tau menter dimakan bahasanya Presiden. Oke. Here I show you. Nah ini yang tadi saya bilang di atas itu kan payment per minute. Kalau kamu translator jobnya sebagai business dealer itu bayarnya pake menit gitu. Karena deal bisnis itu gak lebih dari satu. Gak bakalan berjam-jam. Itu deal gitu. Nah ini bayarnya pake menit. Nah ini ada bukti. Job vacancy. Ini kalau bisa bahasa Jepang. Makanya saya bilang invest terserah mau dibahasa apa. Yang penting serius investnya gitu ya. Ya ini kerjaannya apa. Ya itu. Yang terjemahkan omongan orang-orang. Ini juga Japanese gitu ya. Yang suka anime-anime gitu gak apa-apa. Yang suka apa drakor gak apa-apa. Yang penting belajarnya itu. Oke I don't like to say belajar. Karena belajar itu kayaknya beban gitu ya. Investasi gitu ya. Yang penting investasinya itu loh. Apalagi eksplorasi yang berikutnya yaitu. Ini yang kebanyakan kita tahu. English tutor, English teacher. Dan kalian mau tahu. Ini promising loh. Tadi ya saya kasih link YouTube ini ya. Eh link YouTube. Link Facebook ini. Ini saya baru cek semalam. Setiap hari saya dapat job vacancy ini. Ini baru buka. Ini di Juppe. Full time English teacher wanted in Juppe. Dulu saya ngajar di sini. Di mana ini. Di American Eagle Institute gitu ya. Dia nulis itu apa syaratnya. Qualificationnya. BA gitu ya. Atau TOEFL certificate. Native English speaker. You know what? I'm not native English speaker. And I work there. What does it mean? If you invest enough. People doesn't care about your skin color. Your nationality. People care about your language capital. You know what I mean? Jadi nggak perlu minder menjadi orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris. Because you can reach native light level. Bisa. Oke. Ya. 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 Siapa ini? Oke. Oke. Continue. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Ya. Kalau mau jadi ini misalnya buka language center gitu. Buka leslesan. Itu pasarnya banyak. Kalian bisa jadi vendor buat Nestle, Unilever, Jarum. Tapi ini kan memang udah kenceng dulu ya. Social capital sama cultural capitalnya. But it doesn't mean it's impossible. Siapa tau leslesannya kalian itu menjadi vendornya kementerian pariwisata. It is not impossible. Nih contohnya saya kasih best partner. Ini adalah contoh language learning center yang fokus more in IELTS and TOEFL gitu ya. Both test and preparation. Ini juga saya bisa bilang bisnis yang quite new gitu. Karena baru belakangan belum sampai 10 tahun, 8 tahun belakangan ini orang heboh-heboh IELTS. Dulu saya satu gak tau saya IELTS itu apa. Baunya cuma TOEFL. Tapi sekarang udah heboh gitu kan. Gerold grab the business. Well, I have some example but I censored because it's not our partner. Ya, jadi boleh buka less juga boleh. Tapi, you know, harus punya pandangan kedepannya yang kayak mana. Nah ini nih yang kalian suka nih. Youth exchange program gitu kan. Si Rizvi kemarin teman kita unfortunately Corona gitu gak tau kabarnya lagi gimana. Harusnya dia one of the candidate untuk going ya. Dan ternyata exchange tuh banyak. I tell you this is yang Global Undergrade ini yang si Rizvi ya. Ternyata tuh banyak. Nah di Taiwan sendiri di kampus saya tuh setiap semester itu ada. It's really fun you know. Exchange program itu gak hanya bertukar teman, bertukar ilmu. Siapa tau bertukar jodoh gitu ya. Just everything is possible. Jadi kalian masih muda itu explore lah. Mungkin jodoh kalian bukan tetangga kalian gitu. Jadi with exchange program, you can, you know, expand the possibility for your future couple. Ya, ini contoh-contohnya ISAC itu aktif juga. Di Pontianak ada ISAC di Untan, salah saya gak salah. So you can explore more kayak gitu. Itu gak bisa nunggu orang. You have to do yourself, you know. Gak ada orang nawarin. Kan ada orang nawarin rejeki. Kalo ada kan orang ambil sendiri. So you have to grab the rejeki, you know. Nah, kalo tadi kita exploring. Now we come, executing. Apa yang harus kita lakukan untuk meng-execute. Tadi udah di-explore ya. Banyak kali ternyata. Dan itu hanya, kan kita terbatas waktu. Itu sebagian kecil dari banyaknya opportunity yang bisa kita explore. So go beyond your border. Untuk exploring. Kemudian yang terpenting adalah executing. Bagaimana executing market prospect of English in it. Improve your English. It's the first and the most important thing you have to do. Minimal B2. B2. Apa itu B2? B2 itu apa? Fluent gitu ya. Kalo di IELTS itu levelnya 6,5 bandnya. Kalo di TOEFL itu 500. I forgot. 575 apa? 550 itu. Itu B2. Levelnya. Nah, itu standar minimal. Kalo kalian tes TOEFL masih di bawah 500 tuh. Kalo diistilahkan dengan economic capital tuh masih miskin gitu ya. Tapi kan gak apa-apa. Masih ada waktu belajar. Tapi waktu gak banyak. Makanya belajarnya harus belajar. First, ya. You have to improve your English or any language proficiency. Second, kalo kamu sudah punya B2. Kamu diem-diem aja. Gak ada orang tau. Gak ada orang tau. If I can't speak English. If I'm not kuar-kuar gitu ya. Bilang. Eh, ayo sini. Belajar sama saya. Kayak gitu. Tapi kan promoting kan gak kayak gitu. Eh, jeng-jeng-jeng. Les sama saya. Kayak gitu. Gak ada orang yang tertarik gitu kan ya. So, you have to promote and marketize yourself in such a good way. Which will be covered later in the coaching clinic by Yeran. Melalui personal branding. Dan juga melalui business branding oleh Gerald. Gitu. Jadi di sini saya mengantarkan kalian ya. Dengan knowing the, you know, social and economic resources. Yang sebelumnya di teori itu. Biar kalian nanti semangat ini personal brandingnya gitu. Personal branding tuh bisa macam-macam. Sekarang ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook gitu. Jangan di Facebook itu jangan curhat. Alamak hari ini sakit gigi. You know, it's not important. Kayak gitu. Post itu sesuatu yang menjual gitu ya. Maksudnya tuh branding yourself. Nampain bilang orang kamu sakit gigi gitu. Nggak perlu gitu. So, make the image of yourself through your social media. Dan juga bisnis yang udah ada bisnis gitu. Anak-anak di kampus ikit tuh saya ingat gitu. Biasanya ada yang jual rice bowl. Ada yang jual nasi goreng. Kayak gitu. Kan kalian bisa bisnis branding. Orang sekarang bisnis branding nggak harus bayar pajak. Tinggal pasang aja di Instagram. Foto bagus-bagus. Kasih capture bagus-bagus gitu. But you have to know how to brand your business. Right? Nanti itu akan dikupas secara tajam-tajam. Salah ya. Nanti iklan pula saya. Oke, ya. Malah lebih bisnis branding. Kemudian. Sorry. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah be consistent. Kalian harus konsisten. Kalau misalnya udah test ofel 600 nggak konsisten mengembangkannya, mempertahankannya. Karena itu bisa hilang gitu. Atau berkurang. So be consistent in developing your linguistic capital. And finally. Get ready to harvest your language investment. Orang nggak bakalan nolak kalian. Kalau investasi bahasa kalian tuh udah kece. Yang ada orang nyari. Pekerjaan tuh nggak. Kita nggak nyari kerjaan. Pekerjaannya nyari kita. Sampai kita harus bilang, Aduh maaf ya saya nggak bisa gitu. Nggak ada waktu kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang mengeluh. Nggak ada loongan pekerjaan tuh. You must have the second thought gitu. Harus pikir lagi. Jangan-jangan capitalnya. Investasinya yang kurang gitu. Kayaknya kalau orang yang investasinya besar gitu. In language investment. Or knowledge investment. Kapitalnya besar itu. Nggak akan kekurangan pekerjaan insya Allah gitu. Oke. Quart and motivation of the day is to close our session for plenary. Here we go. Invest in yourself. Remember? Invest in yourself. Your career is the engine of your wealth. Hanya berinvestasi dengan dirimu sendirilah. Investasi yang bisa kamu bawa kemana-mana. Kamu investasi apa? Gedung kayak gitu. Kamu pindah-pindah negara gitu. Gedungnya ditinggal kamu nggak lihat gitu. Kamu investasi tanah gitu. Tahu-tahu tanahnya SKT. Bukan sertifikat. Tahu kamu nggak cek lagi tanahnya hilang. Tapi kalau kamu investasi di diri kamu sendiri. Jadi, your language investment for example. The more you spend your investment, the more you gain. Nggak berkurang yang ada nambah. Dan bisa dibawa kemana-mana. Okay. So, to close this session. I would like to say thank you in so many languages. So, the polyglot thing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. This is very outstanding stickers. Very outstanding material. Shared by Ibu Elie Susanti. Thank you very much. Now. We are going to continue to the end of this session. It would be a question and answer session. Ya. Jadi, walaupun yang pertanya banyak. Ini nanti yang masuk ke lab pribadi ini. Saya akan bahas beberapa saja. Salah satu pertanyaannya ini ibu ya. A student in ICIP PGRI Pontianat. Especially in English Education Study Program. Who has academic background of English. What can I start from? Gitu. Jadi kayak gini. Untuk mempersiapkan sebagai mereka yang punya background akademi. Masuk ke language assessment. Dimulai dari mana? Mungkin ada kedingungan ini. Mahasiswa ini. Mulai dari mana nih ibu? Mulai belajarnya dari mana? Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya untuk yang udah kuliah di English Education gitu ya. Kan ketidaknya itu modal dasar udah punya. Kayak. You know. Kalian suka sebel belajar grammar padahal itu capital. Kalian suka sebel kalau misalnya disuruh baca. Saya kan hobi suruh mahasiswa baca tuh. Wow. Saya tuh tau merungut gitu kan. Tapi. You know. I help you to invest. Kalau mau ditanya. Mulai dari mana tadi Hafiz ya? Ya. Mulai dari mana ibu? Mulai dari diri sendiri i can say. What i can say is. Start from yourself. And be discipline to yourself. Agak retorika mungkin gitu ya. Tapi. Ternyata itu gak retorika. Saya mau ambil contoh dulu. Mungkin. Kalau saya berbagi kisah saya ya. Ya gitu. Dulu. Saya belajar bahasa Inggris tuh SMP. Mungkin kalian SD udah belajar. Kalau belajar baru SMP. Tapi tuh. Kok belajar kok saya suka gitu. Makanya tadi saya bilang. Kalau udah cintapun apapun kejalani gitu kan. Saya suka gitu. Tapi as a matter of fact. I cannot really say English is easy. Something new to learn. It's never easy right. You know. Saya hafalkan teks itu. Kan. Ngapain ngapal teks gitu. Because. That's what i can do gitu. Mungkin kalian mungkin bukan dalam ranah menghafalkan. Tapi apakah saya menghafalkan itu saya menjadi terbebani. Enggak. Saya senang ketika nanti di kelas disuruh baca. Bu. Saya fluent. Pronunciationnya benar. Enggak terbata-bata. Karena saya hafal. Kayak gitu. Tapi kan guru enggak tahu kalau saya hafal. Guru taunya kan saya baca dan lancar. That's how i brand myself at that time gitu ya. Saya mau kalau di kelas saya baca itu. Saya adalah fluent reader. Jadi berbagai upaya saya lakukan di rumput. Terus vocabulary. Itu hafal. Dan this is important. Vocabulary is the root of language. Sehancur-hancurnya grammar. Kalau vocabulary-nya benar. Penggunaannya benar. Vocabulary-nya luas. Orang ngerti. Kalau kayak misalnya bahasa Inggris aja. Mau tanya. Kamu sudah makan gitu kan ya. Harusnya kan grammatically. Have you eaten? Kayak gitu kan ya. Tapi kamu enggak tahu struktur itu. Tapi kamu tahu makan itu eat. Udah itu already. You itu kamu. Kalau kamu mau tanya. Kamu sudah makan tanpa grammar yang tepat. Tapi vocabulary yang tepat. Kamu tanya sama orang. You eat already? Orang ngerti. Yang penting nyebutnya benar. You eat already. Gitu. Kalau vocabulary-nya, pronunciation-nya udah benar tuh. Udah orang bisa cukup faham. Nah itu juga seperti saya bilang tadi. Vocabulary itu root-nya ya. Jiwa. Jiwa raganya bahasa itu di vocabulary. Jadi expand. Kalian. You know what? I'm now learning French. Kamu tahu saya yang saya lakukan apa? Dinding kamar saya tuh saya tulisin vocabulary. Di akhirnya kan dinding kamar saya. Suka-suka saya. Yang pentingnya saya apa? That's my fault. Kalau ada orang bilang. Saya udah belajar tapi kok nggak berhasil. What I can say is. Kamu belum belajarnya sepenuh. Belum maksimal gitu ya. Kan nggak ada orang hari ini nanam padi besoknya dipanen. Kalau ada kayak gitu mah jadi petani semua orang. Okay. Maybe it answer gitu ya. Expand. Your vocabulary. So very very best thing. Alright. So. I can conclude that. For this question. The first one is about. Disiplin. Kemauan. Bila yang. Berasal dari diri kita sendiri. Dan harus disiplin. For. Skillers ya. However. The most important one is about. Vocabulary ya. Nah. Dalam. Ya. Karena berbahasa. Of course. Vocabulary is the main fundamental. For those who study about language. Because. By. Knowing. Dengan. Enrich vocabulary. Of course. The language would be. Master. Dan. Of course. Bahasa itu adalah alat. To negotiate. To do negotiation. With someone else out there. Ya. Di sana. Ya. 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 wawasan yang lebih ya terhadap bahasa Inggris sebagai investment mungkin untuk sesi ini ya kita sebagai pengantar ya untuk masuk pada sesi berikutnya disana nanti ada brand personal branding and business branding okay thank you very much we are going to back to the MC Bapak Riko thank you okay thank you for the contribution to the really really attractive material before we go to the next agenda do you know every rupiah makes a difference contribute today to a better tomorrow jadi kami sekarang masih ini ya membuka donasi oke jika ada partisipan bapak atau ibu yang ingin berkontribusi untuk menyumbangkan sedikit rezekinya nanti bisa langsung saja menyalurkan dan dana-nya ke rekening ator-terra di poster ya next session icebreaker again okay so this session i will offer to a representative from best partner i would like invite five videos please welcome five videos hi everyone how are you doing okay i'm taking over okay all right okay so everyone welcome to our workshop today and I will be directing the icebreaker and let me share the powerpoint for you and let me share the powerpoint for you um where is it okay so um everyone so we're going to have a fun quiz right and in this quiz there are only 10 questions and let's just go with the rules and stuff so nanti di dalam quiz bakalan ada um merchandise ya untuk dua orang pemenang dengan skor paling tertinggi um merchandise nya nanti akan disebutin setelah sesi berakhir nah ini rulenya perhatikan baik-baik simak juga di setiap pertanyaan kalian akan memiliki 20 detik jadi harus menjawab dengan cepat dan di setiap pertanyaan hanya ada satu jawabannya benar jadi jawab dengan hati-hati kemudian kemudian nanti saya akan membagikan link ke fun quiz nya di kolom komentar dan juga di whatsapp group namun pastikan teman-teman untuk menulis nama lengkap kalian karena nanti biar memudahkan kami untuk memilih siapa yang jadi komentar dan skor tertinggi oke dan yang terakhir apabila telah menyelesaikan quiz nya kalau kalian keluar dari zoom meeting nanti silahkan masuk lagi ke room meeting nya ini dengan mengklik link akses yang ada di whatsapp group oke nah tanpa berlama-lama lagi nah quiz nya ini topik-topik quiz nya ya ada food history ada movie fact ada ada selebriti ada occupation sama mythical creature kalau gak tau mythical creature itu makhluk-makhluk mistis tapi bukan kayak kuyang dan segala macem ya lebih kayak kayak general mythical creature oke 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 let's begin um saya bagikan dulu linknya oke linknya sudah dibagikan ya teman-teman di whatsapp group di kolom komentar kalau kalian nontonnya dari youtube nanti silahkan ke whatsapp group kemudian klik linknya kalau kalian sudah di zoom silahkan klik link yang ada di kolom komentar zoom yang saya bagikan oke oke saya menunggu nih teman-teman silahkan masuk ke dalam quiz ya sebelum saya mulai pastikan teman-teman mengisi nama kalian dengan nama lengkap oke teman-teman panitia juga boleh di kolom komentar ayo silahkan kami menunggu pastikan untuk mengisi nama kalian dengan nama lengkap oke Kak Dian per TV sehari ini udah ada nih teman-teman silahkan diingatkan lagi bakalan ada merchandise untuk dua pemenang dengan nilai paling tertinggi oke silahkan masuk ke link jangan lupa pakai nama lengkap teman-teman panitia juga kalau misalnya berkenan silahkan ikut oke sudah ada lagi Adit Molana ya silahkan jadi saya sih yang semangat semoga teman-teman juga semangat ya ditungguin nih silahkan silahkan oh ya quiznya nggak bakalan berlangsung lama karena setiap questionnya hanya ada 20 detik berarti hanya akan ada 200 detik itu sekitar berapa menit 5 menit lah oke sudah ada 4 orang 5 orang oke makin rame ayo silahkan 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 oke jangan lupa apabila kalian terkeluar dari zoom meeting ketika sudah menyelesaikan quiznya silahkan nanti masuk lagi ke link zoom yang ada di whatsapp group ya oke komen ini juga ngikut nih oke teman-teman ditungguin kita mulai 2 menit lagi ya silahkan teman-teman masuk pastikan juga untuk menggunakan nama lengkap karena agar karena nanti akan memudahkan kami untuk mencatat siapa yang akan jadi pemenangnya oke terus kan ok game code game code nya oh ya game code nya itu 9 0 09691 saya masukin ke whatsapp grup ya oke udah rame nih oke semangat ya teman-teman ya by the way kalau boleh spoiler merchandise-nya bakalan ini berupa barang ya barang yang bisa kalian gunakan untuk kuliah oke oke saya ingatkan lagi untuk teman-teman kalau terkeluar dari zoom meetingnya silahkan masuk lagi ke link zoom yang ada di whatsapp grup kita mulai dalam satu menit lagi buat teman-teman kalau teman-teman yang lagi nonton dari youtube silahkan nanti klik link quiznya yang ada di whatsapp grup akan ada akan ada merchandise juga untuk teman-teman yang mendapat skor ketinggi karena ada dua orang topik yang akan dibawakan itu adalah topik yang akan dibawakan itu adalah good history occupation mythical creature celebrity sama movie fact questions-nya ada 10 di tiap questions kalian akan punya waktu sebanyak 20 detik untuk menjawab questions-nya akan berupa multiple choice dan ada true false yuk silahkan teman-teman kita mulai sebentar lagi selamat menikmati teman-teman panitnya juga boleh ikut ya tapi yang hanya yang boleh dapat konservisnya adalah teman-teman peserta oke 90 96 91 kalau ada masalah dengan dengan game code-nya masukkan aja oke kita mulai sekarang silahkan bersedia siap mulai ayo teman-teman semangat semangat ntar saya yang akan melihat leaderboardnya ya ayo semangat dapetin merchandise untuk dua orang dengan poin tertinggi khusus peserta ya bukan panitia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati teman-teman semangat saya akan bantau selamat menikmati saya yang soalnya agak oke mari kita lihat selamat menikmati 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 apabila teman-teman sudah selesai quiznya silahkan masuk lagi ke zoom ya betul 4 maafkan saya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enggak kok ini sebenarnya enggak dikejar 20 detik itu lumayan lumayan lama ya buat teman-teman diingatkan lagi untuk teman-teman yang sudah selesai quiznya silahkan nanti gabung lagi ke zoom ya kalau sudah selesai oke oke waktunya selesai dalam waktu 3 2 1 oke yang menung pertama adalah Kak Sintia Maharani yang kedua Kak Olivia nah orang dua orang berdua dua orang ini nanti yang akan mendapat hadiahnya ya tapi nanti kita krosek lagi takutnya nanti mereka berdua adalah panitia karena hadiahnya khusus untuk peserta nanti saya langsung mengkornasikan ke MC Pak Ripo untuk mengumumkan nama yang menang seperti apa nah ini adalah leaderboardnya teman-teman bisa lihat supaya nanti teman-teman bisa yakin kalau pemenang di akhir itu adalah pemenang yang sebenarnya oke nah saya kembalikan lagi kepada Pak Ripo oke 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 thank you yay oke love idea oke apa yang menarik game in this case ya oke we move to the last agenda coaching Phoenix we still have two more speakers left ibu Christina will moderate this session please welcome ibu question oke good afternoon everyone good afternoon everyone thank you for investing your time with us in this session my name is Christina Salem i'm an english tutor in Vespa education so this session will be broken down into two so we are going to have two sessions the first session is on marketizing business of english which will be presented by mr get out and the second session will be presented by miss on self marketing and personal branding okay so we have had an amazing panel with mem ellie and thank you very much for very insightful presentations and we hope that the next presentation will give you more and more insights on how to brand your business and yourself okay so here the format to give you an idea of what to expect we are going to have like 15 minutes presentations so the speaker will present their materials in 15 minutes and there will be a demo or demo and feedback sessions which is based based on your what is it a brochure or concept of your business that has been published so Mr. Garrett will be there to give you feedbacks or review on your promotional materials and at the end we will have a few minutes for conclusion yeah okay without further ado let's get started please welcome Mr. Get Out hi nice to meet you guys thank you very much for this chance for me to give a presentation actually it's not a presentation it's just like a sharing from me I I received many promotion materials from you I got many and then I have many feedbacks and comments for that but before we start further I would like to to know which one is better for me by using the whole English or mixed with Bahasa anyone please type in a Zoom chat I would like to see which one is suitable for me to use okay I share a PowerPoint slide to you it's about marketizing business of English my name before we start further my name is Gerald I'm the CEO of Respond Education Currently I'm running other business also but I would like to tell you about best partner education itself before we go through the material we are going to discuss I would like to tell you about my background a little bit is I was graduated in 2013 it's one in one of campus higher education in Pontiac and then start from 2016 okay start from 2016 until now best partner education established so I I run my own business from 2014 until now and then that is my small and not my 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 little bit my background I wish that you could see it all then I would like to to know about many of you probably know how to do how to create your own brochure your poster I believe you are as good as I am also but in my side of view in making a promotion materials in making promotion materials you need to you oh what am I doing okay okay sorry technical issue okay so in my opinion in doing material promotion there are some I'm sorry to cut you but there is nothing appears on the screen oh really yeah it's blank is there any now hey guys Christina is there any now nothing I I guess you need to stop sharing for a moment and then resharing okay it appears now you may go yeah I'm sorry technical issue okay let's go go to the material in my opinion it's very noisy over here it's very noisy hello can I can I continue it's very noisy over here I think someone someone have a have a mute himself okay so go go to the material thank you very much okay well in my opinion in doing a promotion material there are some something you need to know exactly there's about sentences arrangement and vocabulary use this is based on my experience in doing promotional promotional materials for me sentences must be must we must be well arranged and eye catchy that is very important for me as you can see the the photo the example I attach the powerpoint and then besides the sentence must be well arranged is also the use of vocabularism must be the easy understanding one sentences must be short sentences must be up to date with the generation what does that mean there are many it means something like this when you need to know about the segmentation you need to know who you are targeted you must set who will get this promotion from you what is your market this is very important so when you are market some products for female then you need to use more more English vocabularies that is that is for me it is a really bit eye-catching and then the color also must be eye-catching because female you usually they're more like something eye-catching one then for example like you can see in the photo I provide to you you need to use an easy understanding one vocabulary it means something like kamu belum ikutan kelas online kekinian it means something like makes us want to know yang kita pengen tahu kelas kekinian online itu seperti apa sih something like that so the vocabulary you use must be easy understanding one and collaborate with the up-to-date one and then lihat sambungan di bawahnya you can see after the online kelas online kekinian I provide wah pastikan kelas kece ini jadi salah satu momen belajar terbaik kamu loh ya so this segmentation I I market the young generation the 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 jadi yang kolonial itu gak akan gak akan ngena nih dia akan baca kayak ini apaan nih but for the million years one they're starting 18 years old until 40 mereka akan mengerti dengan gaya bahasa seperti ini dan ini bagi mereka something interesting and something good kemudian in the photo also you need to put your products want to sell ini penting jadi even though you have many kind of courses products you don't need to put one it is enough already then later on when they are interested to try your product they they order your product then you may do a chit chat with the customer mention to them what you have mention to them give a video to see in doing a business branding is very wide there are many strategies one of them in doing a poster one of them in doing a flyer okay so sentence arrangement and vocabulary use is quite important so for you guys who are currently learning about doing a poster or flyer you must know about this if you are doing a business you must know how to use and how to match the vocabulary it's like ma'am Ellie mentioned before grammar you need to up to date like ma'am Ellie mentioned before grammar is not really something important but when you know how to use the vocabularies you match it you mix it when people your customer know it's all enough so the next one besides that you must put something you must put your price list you must put the price for your product okay for me price and design is one of the focus also except the sentences arrangement okay but you need to know something when you do a promotion don't ever make your design your picture your poster become too compact it won't be good so why I say that because when you are mentioning about the price and design price don't put too much numbers don't put too much sentences too much words it's useless people will see it and then okay feel say I don't like this this is not really eye caching for me I bored with with this sentences too many too much so put it less like me price in design I put two weeks 200 K four weeks and six weeks okay put more picture over there it will be better so price of the product must be written very clear okay must be clear it means there is no tricky tricky one inside design must be the simplest one but eye catching so you must play the color you must play with the forms you must play you must return in the easiest way to understand color of the design must be eye catching okay okay that's the second one for me besides the sentence arrangement and price design there will be another one that is the benefits so you need to know when you do the promotional materials a flyer a poster make sure you put benefits what will the clients or the customer will get after they try your products you mentioned all so benefits of the product you must be written it is a must must be met per point this is my experience people will be more will be better seeing something well arranged it means per point will be better comparing to you combining one sentence or one paragraph it will be a bit hard to read all the benefits you mentioned grammar must be good but not perfect what does it mean grammar in doing a promotion for me if you can make it good make it good but if you think you can make it good still okay even it is not perfect as far as the customer know what you are trying to offer so be careful with this doing a poster a flyer don't be too politics istilahnya itu tidak terlalu panjang lebar okay the benefits the price and design the sentences arrangement those are the important one itu yang penting sampai sejauh ini masih banyak lain masih banyak lagi yang lainnya hari ini saya sudah dapatkan ada sudah banyak yang ngirimin ke aku mereka punya poster yang mereka buat flyer menu makanan dan aku menemukan banyak sekali ada error error disitu jadi let's kita bedah itu next after the benefits what you should know is negotiation in doing a business branding also negotiation is important so use easy and common vocabularies make sure your customer understand your explanation must have knowledge so we can easily create relation must understand the useful vocabularies when communicating must know polite vocabularies I think that also need to be learned especially when you are doing promotion materials like I can show you is in the first in the first picture I put two until six weeks dua sampai enam minggu ini artinya apa ini artinya ingin mengundang orang lain untuk membaca dan melihat foto selanjutnya untuk membuat orang lain tertarik jadi harus bermain di psikologi dari si viewer oke so it must be a polite vocabularies dan bahasa yang kamu pakai bahasa yang tidak mengandung unsur Sarah atau yang bersifat politis start to the point itu yang penting tidak perlu panjang-panjang yang penting ngenak ke apa yang ingin kita tawarin oke lesson for today oke use easy vocabularies when you are doing promotional material sentence must be straight to the point sentences related to the product we offer easy to be understood must be user friendly feel so after this I would like to show you some of your friends work about the promotional materials but before we start to that I would like to show you what we provide is about copywriting and post coaching speaking writing and reading coaching English for business course and content writing so those are the products that Best Partner Education have so far we do have another one you may check on our website letter on so let's see let's see your friends work I got it already I got I got one from wait a minute okay I got one one poster work from Alina Nurul Wahyuni okay I do have some comments for that I will show you what Alina is doing wait a minute okay can you see a photo everyone yes okay cool so this is Alina's work I don't see I see this is quite good picture okay quite good design and promotional materials but something missing inside so Alina forgot Alina forgot to put the price of the product jadi harganya tidak dimasukin saya sarankan masukin harga produk yang ingin jual yang paling murah baru step by step naik naik dan seterusnya oke kemudian Alina perlu nambahkan durasi tokonya bukanya kapan biar orang tahu biar konsumen yang mau beli dia bisa tahu kapan dia harus order kapan pemasanan dilakukan dia tidak akan order di luar jam kerja oke tulisan 10% off itu perlu dibuat besar perlu dibuat besar dan diberi warna yang berbeda why because in doing a business branding you need to grab the eye from the viewer you need to get their eyes jadi kita harus tampilkan sesuatu yang sesuatu yang bikin mata orang itu tidak lari kita langsung strike ke angka 10% itu 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 penting penting jadi dari itu itu comment yang bisa saya berikan untuk work Alina selain Alina masih ada lagi dari teman-teman lainnya yep Mr. Gerald I think we have discussed this before and you forgot to mention one thing which is the name of the product oh yes yes I'm sorry this is my bad tentang about Alina di gambar tertulis jelas itu menawarkan baju tapi tidak spesifik akan lebih baik jika ditaruh satu foto baju yang bagus ya dan di show di depan jadi untuk menantakan kalau ini lagi promosiin baju jadi orang tidak bingung ini dia sellnya apa di belakangnya backgroundnya itu baju bisa saja dia juga sell hanger kita tidak tahu dia sell baju atau dia sell hanger hangernya tidak dihilangin bajunya masih ada oke itu komennya aku untuk Alina jadi dari moderator do you have any question so far well we agree not have any question and answer session so you may go answer oke thank you very much I will to show you also the other work from Agustina let me show you wait a minute thank you Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan dia menuliskan lagi spread. Harusnya lemon lime saja yang ditulis. Kemudian dari harga tidak jantumkan, itu perlu. Kemudian kalimatnya terlalu panjang, menurut saya secara pribadi. Dibandingkan harus menggunakan kalimat yang panjang, lebih bagus. Contoh, dia punya favor, itu ada lemon lime, kemudian spreadnya nggak usah tulis lagi, varian lemon lime. Masukin harganya 8K. Kemudian alamat tempat pembelian. Kemudian kalau dia jual grosir, maka grosir, kontak, masukin nomor telepon. It's totally better. Karena dalam buat promotional material, kalimat yang panjang-panjang itu nggak diperlukan. Namanya juga cuma promotion. Kita ingin kasih tau orang. Promotional material pendek aja. Kalau orang itu ingin informasi yang lebih detail, kontak, tenambah. Hubungin nomor itu. It's better. Jadi dari saya secara pribadi, daripada kita menggunakan kalimat yang panjang, itu akan membuat pembaca dan viewer jadi merasa ini terlalu panjang dan memposankan. Jadi gunakan juga warna yang bagus. Karena warna yang eye-catching itu juga. Tapi yang saya lihat di Matilda punya work itu sudah sangat bagus. Dia menggunakan warna terang dan itu sangat eye-catching. Nah, berikutnya ada dari Nurdia. Nah, ini salah satu yang menurut saya bagus. Let me show you. Let me show you. Okay. Can you see some photos, moderator? Is it burger Kak Diah? Yes, sir. Okay. So, I like this. Okay. Jadi tampilan is all good. Dari warna yang dipilih karena dia jual burger, dia berusaha untuk membuat warna yang sama dengan warna berikutnya, which is this good. Cuman ada sedikit kekurangan. Nah, kekurangannya dari ini, pertama, menu take out. This is not important. Kamu tidak perlu menu take out kamu tulis di situ. Tetapi, kamu bisa ganti dengan menu varian. Tidak usah ada menunya lagi. Jadi langsung tulis variannya saja. Kemudian setelah itu masukin harganya. Nah, kalau memang semua harga sama, maka langsung saja tulis barbecue all varian 20K. Jadi, erase the only. The only itu tidak penting. Karena ketika kamu nentuin harga 20K di situ, orang sudah tahu semua harga itu 20K. Nah, itu yang penting dari promotional material. Must be, the words you use itu perlu tegas. Yang artinya orang langsung melihat, dia langsung tahu. Ini harga sekian. Rasa apa saja, harganya 20K. And that is important. Kemudian di bawah 20K, special Saturday and Sunday, 10% discount. Nah, ini juga sama. Seharusnya 10% itu digedein. 10% discount itu dibesarin. Kemudian baru ditulis not and be, only for Saturday and Sunday. Yang free delivery-nya juga begitu. Digedein. Jadi, 10% discount, kemudian ada free delivery. Itu digedein. Supaya orang yang melihat, dia bisa tahu ini ternyata harga 20K. kalau dipesan di hari Sabtu dengan minggu, discount 10% plus free delivery. Jadi, orang jadi lebih gampang untuk memahami apa maksud dari promotional materials-nya itu. And then, di sisi lain, selain dari punya Nodia, ada yang juga yang bagus. Itu punya Ayu. Ayu. Wait a minute, let me show you something. Oke, here we go. Punya Ayu juga bagus. Hanya saja kombinasi warna itu kurang klub. Kalau memang dia pakai orange, color, dan jangan mix dengan yellow color. Oke. Kalau mau nyentrik, nyentrik sekalian. Kalau dia masih similar, lebih bagus. Enggak usah. Kemudian, the worst sentences yang dipakai, get in touch, itu for me, itu tidak tepat. Kenapa tidak diganti our address. Visit us. Itu lebih baik. Masukin alamat, masukin nomor HP, masukin WA, email-nya, website-nya. Kalau ada, itu lebih baik. Kemudian di bagian ayu juice, di bawahnya ada tulisan, get healthier today, we'll bring you fresh food right to your door, itu akan lebih baik jika diganti. Healthy is for you, we will make it happen. jadi itu bisa membuat konsumen yang melihat jadi happy. Karena ternyata kalian berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen. healthy is for you, we will make it happen. Jadi kalian akan berusaha untuk memberikan pelayanan, service, penjualan produk yang benar-benar bagus. Itu secara tidak langsung membuat viewer menjadi percaya dengan kalian punya produk higienitasnya. Oke, so punya ayu itu bagus. Dan terakhir, saya punya, saya melihat punya Exanius. Exanius itu dia sangat pintar dalam hal bermain di warna. Namun dalam penggunaan kata, ada kekurangan. Nah, ini saya akan. Saya kasih lihat sebentar. Saya kasih lihat sebentar. Terima kasih. Ini desain dan dibuat oleh Exanius. Ini desain. Oh, Sianus. Oke, terima kasih. Revisinya. Oke. Untuk saya, experience saya ini bagus. Dari sisi warna, dari sisi desain, saya anggap saya acungi ini jempol. Dari semua yang saya review tadi, ini yang terbaik. Dari sisi desain. Dari sisi copywriting, dari sisi isian, dia salah. Seharusnya, kurang membuat orang lain jadi nyaman untuk melihat. Jadi, yang saya bisa bilang, jika ingin masukin nomor telepon atau WA, tidak perlu dua. Oke, salah satu saja. Kemudian, jika ingin masukin pengerjaan revisi desain sesuai kesepakatan, maka ini lebih bagus di halaman atau di gambar berikutnya. dibandingkan di peg, digabungkan jadi satu desain, akan terlihat ramai. Jadi, artis, desainmu, artmu yang sudah kamu bikin, itu kurang membuat orang jadi pengen melihat lagi. Jadi, orang bosan. Eh, sekaligus, sekiranya bosan sudah. Kemudian, hasil akhir, finishing. Oke, ini bisa digabungkan di pengerjaan revisi desain. Dibandingkan harus digabungin di satu foto ini. Satu gambar itu jadi terlalu penuh. Sehingga membuat yang melihat lu jadi kayak, aduh, ini bikin jeleknya di sini nih. Padahal, viewer itu kalau tidak ada ini, dipaksakan masuk di desain ini, viewer akan merasa lebih baik. Kemudian, menu. Akan ada lebih baik, masukin satu produk atau dua atau tiga produk. Kemudian, cantumkan slide ke kiri untuk menu lainnya. Untuk produk yang ditawarkan yang lainnya. Jadi, dibikin di satu halaman baru lagi, di satu gambar baru lagi, itu semuanya tentang produk. Nah, menurut saya, tapi dari segi keseluruhan, ini sudah cukup baik. Harga dimulai 30K, ini sangat komersial sekali. Ini juga garansi revisi, ini sangat meyakinkan konsumen. Jika mengambil produknya kamu, maka, menggunakan jasanya kamu, maka mereka tidak akan kecewa. Ini bagus di sini. Namun, yang bikin jelek di sini saja. Oke, ini semua dari saya. Jadi, dari penilaiannya saya, secara keseluruhan, saya tidak bisa tampilkan semuanya, terlalu banyak. Jadi, saya sortir, saya dapatkan lima. Dari yang semua yang saya sortir, yang terbaik, dari sisi desain, adalah punya XA. Kemudian, dari sisi kalimat, itu Nordia. Thank you, sir. Nordia itu bagus. Dari sisi copywriting. aku rasa Nordia dengan Ersa, itu kalau kerja barang bagus. Thank you, sir. Yes, thank you very much. Oke, for me, for me, that's all. Oke, I return this session to moderator. you are going to learn about the personal branding. Business branding and personal branding both are very important. Itu semuanya saling terkait. Jadi, in doing marketing, in doing business, itu seperti kamu pergi ke medan perang, kamu harus bawa seribu, satu macam senjata. Jadi, tidak hanya satu, tidak hanya di bagian poster dan flyer yang harus kamu bagusin, tapi, dari sisi personal brandingnya kamu juga harus kamu bagusin, kemudian dari sisi teknologi, IT, juga harus kamu benerin. Karena, kita harus, dalam hal bisnis branding, kita harus muncul di semua tempat. Muncul dan harus berada di semua tempat, di tempat sekecil apapun, kita bisa ditemukan. Why? It's about psychological thing. kalian ketika melihat barang itu berulang-ulang walaupun kalian bosan, tetapi, kalian tetap akan ingat barang itu. Sehingga, ketika orang nanyain ke kamu, teman, tempat khusus di mana ya? Kemudian, karena kamu pernah melihat poster ini tempel di mana, gitu, ada tulisan BP-nya, akhirnya, oh di BP aja, di poster, ya lagi ada promo. Waktu sibu, satu bulan. Sesuatu yang ada. Oke, thank you very much for the attention, thank you very much for the time, or, Krishna Salam, I'll return to you. Oke, thank you very much. So, this is the end of the first session, of coaching session. So, I'd like to conclude this session. You know, this session is very interesting. I believe that you learned a lot from Mr. Gerald, as Mr. Gerald is, an experienced businessman who has been working in this world for years. So, it's very important for you to probably take a little bit of note. So, there are three important informations that I can conclude for you. The first is about the informations that you put on your product campaign or your promotional materials in which in your, you know, in your promotional materials, you need to include the name of your product and a little bit of description and don't forget to put the price and the most important one is the benefits of your products or service. And also, if you have, if you want to offer some flexibility for the customer that you can put some information on that on your design and if you have options, you can also provide that for your customers to see. And the other thing is that you need to make sure that the density of your content is healthy for people to see. You need to split your information into pieces to avoid overwhelming view. So, that's a very good point. And the second part is about your wording, the style of your wording. Make sure that the language that you use in your ads is the language for your customer. It can be any kind of language. It can be imperative or interrogative, but make sure that they are assertive about the short and clear as well. word choice is important and make sure that it is the language of your customer. And then the third part is graphic or visual design. So, the aspects of your powerful ads is one of them is graphic or visual design. So, make sure that you put relevant picture, not a lot of picture, a picture that represents one product or the service that you have and make sure that you can play with the colors. Color combinations have a big role to attract people's attention to your advertisement or your campaign. Thank you very much. That's all I can conclude from the sessions about marketizing in this whole business. And I'm really sorry that probably the team has promised you we are going to have question and answer session but we don't have it. So, yeah, we are going to move on to the next session which will be presented by Ms. Yeran. It's on self-marketing and personal branding. Here we go. Let's get started. Ms. Yeran, the time is yours. Okay, hi, Christina, thank you so very much for getting me here. Hello semuanya, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung sampai saat ini lumayan, kita udah live like around two hours, tapi believe me, apapun yang kalian keluarkan hari ini, pengorbanan waktu, motivasi, waktu, event yang kalian keluarkan hari ini akan berdampak baik di masa yang akan datang tanpa kalian padari. So, yes, just to start, just to begin, I will share my presentation. apa kabar semua masih bergabung kan? Apakah masih sehat? Masih segar? this is the last part of the workshop. nggak akan terlalu kayak apa ya, terlalu susah atau terlalu berat bercakapannya because we talk about personal branding, we talk about yourself, I talk about myself, and we talk about ourselves. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah kirim beberapa CV, ada sekitar 70 sampai 100 yang masuk and I have aku sudah apa namanya menyeleksi dan nanti akan ada 4 CV yang akan aku kasih feedback and in the end of my presentation. Oke. Nah, a bit about me, so my name is Yiran Hasnadine Tia and in today I want to tell you about something. Jadi, suatu hari di bulan Juni tahun 2019 lalu aku bangun pagi, pagi banget, lebih pagi daripada biasanya. Hari itu aku punya wawancara penting karena sebelumnya aku lulus leksi administrasi untuk suatu beasiswa ke USS untuk program non-degree jadi kalau aku lulus beasiswa aku lulus interview ini artinya aku juga bisa berangkat ke USA ketika it's online interview the interview viewers were international team you know they are smart fast to decide and also full of experience ketika and you know what made it worse is it was my first time to be interviewed by native speakers really seriously jadi that's my first time but as I'm getting ready for that all the way I mean almost like two weeks like gitu and I'm getting ready for the interviewer so I told myself that I am ready jadi pada hari aku sudah siap di depan laptop 60 menit sebelum jadwal interview sebenarnya biar in time juga iya tapi kayak lebih tepatnya aku ingin beradaptasi dengan layar laptop sama aplikasi Skype waktu itu karena kita pakai Skype dan kayak ngecek internet yang agar tetap sabil dan mikrofon yang kayak clear kayak gitu karena if you want to do an online interview it's really necessary to check the internet and also the microphone and you know why salah satu tim interview-nya chat aku di Skype dia bilang ngeran interview-nya akan kita majukan 36 menit lebih awal kamu bisa of course karena aku sudah siap 60 menit sebelum interview walaupun waktu itu aku nervous aku sampai sakit perut and I said to her I am ready again I said I am ready jadi waktu itu walaupun aku nervous interview tetap langsung aku muncul di Skype kalau dulu belum ada Zoom belum selalu ke FMS ini aku muncul di Skype terus aku senyum manis bahu kokoh I don't want to show someone that I am nervous it's only my secret dan gitu kan terus ketika mereka masuk aku sapa mereka duluan sebelum mereka sapa aku aku menjawab semua pertanyaan dengan mantap tanpa keraguan terus aku juga ceritakan semua proyek sosial dalam memperdayakan perempuan memoderisasi produk lokal dan mempertahankan lagi daya one thing that what I have done for that moment was sorry ini bukan covid okay I want to one thing that what I have done for that moment was I want to grab the interviewer's first impression on me okay gitu I want to ensure them that I am enthusiastically ready to learn ready to be interviewed and I am optimistic I am humble and I am confident to communicate in English even though it was it was my first time to be interviewed by the native speaker okay gitu I want the thing is first impression and then do you know what setelah satu bulan akhirnya aku ditelepon sama salah satu tim interview sebelumnya dan dia aku ditelepon Mbak Ieran kamu terpilih menjadi delegasi Indonesia untuk program biasiswa ke USA programnya dari tanggal segini ke tanggal segini apakah kamu siap and I say yes I am ready one more I said yes I am ready and then I go untuk belajar mengenai economic development and social entrepreneurship program di University of Connecticut United States of America so ya nama programnya Waiseli ini ada di layar is my voice clear Kak Christina I'm still on right yes it's clear okay so we can continue okay so I share my brief example because because that is how impactful and how powerful to making first impression aku juga bilang aku prepare ini prepare itu because the first impression is really important for me here's the thing bagaimana kalian berpenampilan kalian membangun reputasi dan pengalaman terus juga first impression that you create itu akan mengonformasikan orang-orang about your personal branding that's what we're that's what we're going talking about today personal branding okay the thing is bahasa tubuh pakaian suara cara bicara everything about you orang-orang selalu mau observasi kayak kita manusia itu kayak punya data point kita tuh punya blank-blank gitu kayak kalau kalian pernah punya data ada 3 tabel tabel pertama itu data point tentang sesuatu yang kalian lihat terus sesuatu yang kalian tidak lihat and then number three sesuatu yang kalian ingin lihat the things that you want to see and ketika orang mendapat data ini kemudian dia mengubahnya menjadi informasi and then that apa ya informasi itulah yang menjadikan bahan orang itu they judge you makanya kita really familiar with the judge the book by its cover tapi itu benar-benar like the prosesnya memang cepat even kalau kalian duduk di situ lagi duduk di ruangan kayak gitu itu udah orang bisa can make a first impression about you it's human being so natural that's why personal branding misalnya misalnya kalau misalnya teman-teman gak percaya misalnya dia masih kayak 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 gitu deh kalau misalnya gak percaya ayo kita coba everyone get ready with your time because after this I will open this session and I will ask many things with you are you ready oke ya coba kita lihat yang ini do you know him tulis di chat box kalau ada yang tahu dia siapa oh i definitely but i won't tell you don't tell don't tell ayo guys who is here waduh wow oke 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 ada yang jawab sudah satu ada lagi oke melak thank you itu tadi siapa ya 1 wx gilan pa gkhk i don't know iya melah melah spisar you tip job yes ini tip job dan sekarang apa yang kalian lihat dari diri seorang tip job what do you see from the picture his clothing style yes yes still wear the same clothes apakah tadi style personal style personal style so yes siapa step job itu really known with the his high-nature branding style ini kayak black circle neck terus dia pakai jeans dia senang kemana-mana pakai suit it's simple tapi it's unique dan dia lakukan secara konsistensi dan kenapa orang kalau misalnya lihat yang kayak gini lihat baju hitam pakai tautor necklace and apa namanya sneakers itu langsung klik oke it's job berarti dalam hal appearance juga sudah berhasil apa namanya sangat sudah menjadi iconic tapi di balik appearance apa sih yang sebenarnya menjadikan step job menjadi sangat iconic oke wait nah ini tuh adalah satu presentasi and it what is that step job iphone keynote consider as the best presentation all the time so let's watch it the first one is a wide screen ipod with touch controls the second is a revolutionary moment and the third is a breakthrough of internet communication an ipod a phone and an internet these are not three separate devices this is one device and we are calling it iphone today today apple is going to reinvent the phone oke nah itu dia so from my opinion kenapa akhirnya pada sampai hari ini step-in masih menjadi begitu ikon karena you can see how powerful his speech his language choices jadi kayak dari mulai awal how he set up the communication kejutan-kejutannya terus juga headline-headline yang ada di presentasinya complete kemudian dia berikan resolution dan juga selera humorian that's why this presentation still considered as the best as the best presentation all the time so I can say that personal brand is actually what people say or what what people intelectually and emotionally say and think about you when you leave the room oke gitu so what you have to do to build your personal brand oke kenapa kita harus building personal brand coba teman-teman ketik jawabannya di room chat sorry chat room ya raise hand siapa julian ya ada yang angkat tangan silahkan kenapa what we have to do kenapa personal branding important personal tadi angkat tangan mana hello oke oke it's okay you raise your hand I think you want to answer oke kenapa personal branding is umber kenapa personal branding begitu powerful and also impactful karena it gives you value it's differentiate you and make you stand out like shine bright like a diamond kalau misalnya kalian lagi kerumunan di satu ruangan people will see you because you have a strong personal branding so the things is kalian udah melakukan personal branding tapi ada dua ada yang secara sadar ada juga yang secara tidak sadar so what we have to do so sometimes sometimes ada yang jawab yaudahlah I will do my best you know being good isn't good enough sometimes you have something to do gitu loh jadi the first time aku ada empat mantra yang bisa kalian lakukan disini okay the first time is the first time first you can start with understanding and being your authentic self jadi first don't ever fake your authentic self kalian tuh sebenernya kayak apa don't ever fake your personal branding karena if you personal if you brand your personal bukan berarti kayak harus menjadi sempurna mata orang lain it's all about your simplicity your uniqueness and also about yourself about being yourself you can start you can start to research yourself by asking those questions what is your goal what is your value what do you passionate about what motivates you and what makes you remarkable coba ditanyain sama diri kalian if you can find this oke setelah menanyakan diri kalian sendiri you can ask to someone really close to you jadi orang-orang yang terdekat sahabat dekat sahabat yang berbagi bantal berbagi piring berbagi uang jajan because they know you karena dia yang paling tahu kalian kayak apa yang paling akan jawab jujur how is you oke dan terus speaking in judgment and write out jadi hi you kita semua we have to we have to improve our communication skill and also our writing skill you can do it misalnya dengan bergabung di forum diskusi atau seperti hari ini atau misalnya mengikuti komunitas lebih sering komunikasi dengan orang-orang yang apalagi patientnya sama di bidang dengan kita maka kamu juga akan jadi lebih bergembang so the thing is your powerful language will be your impactful speech and also impactful writing oke gitu nah yang paling nomor tiga mantra-nya yang paling dekat sama kita semua yaitu building your online presence you have social media you have instagram you have link in ada yang punya link in disini termasuk make your cv professional jadi makanya ya waktu kalian apply itu ada diminta untuk isi instagramnya apa juga you have to submit your cv because i want to review how's your cv itu kan so your social media atau your online your online platform should present yourself you have to look professional high quality for geography and kalau misalnya teman-teman kadang suka interact with yours with you with you with your post misalnya kalian posting terus kalian dia mereka jawab misalkan untuk interaksi kasih love dibalas balik gitu gak usah diabaikan karena semakin kalian sering berinteraksi dengan seseorang di social media maka your existence in online online platform is there gitu loh nah i will give example nah ini adalah contoh yang baik kalau misalnya kalian mau building personal branding di social media aku pakai whatsapp nah ini ini teman nieran namanya rahmat km jadi dia highlight yang pertama kali adalah amil ddd susal jadi dia itu dia highlight 44 siap edukasionalist sama pangkep terus the floating school wisely profilo dan disini ada kita bisa rekening duldal selawan korona sorry nah jadi highlightnya udah seprofesional ini dan sorry highlight pula apa sih namanya ini kak biodata bio bio ya bio udah seprofesional ini dan kayak mau wakili oh dia adalah seorang amil dia kerja sebagai amil ini pekerja ini yang dia posting let's see nah ini yang dia posting dia bantu orang dia ke sini ke satu tempat di sini kayak gitu bantu mkm what you post represent you jadi it's you jadi dia membangun personal brandingnya sebagai seorang amil nah I have second example namanya Brian Christian this is also my friend dia menghighlight dirinya adalah seorang city photographer dan youth ambassador yes yang gini kita lihat apa yang dia posting nah dia posting semua hasil fotografi di kota-kota karena dia udah ng-highlight dia adalah city photographer kayak gitu so you get what I mean right guys oke nah Yeran Yeran udah lihat beberapa Instagram teman-teman yes bener kata Mem Susan ada yang masih posting kayak aku sedikit gigi dan segala macam kayak gitu I think it's not late to rebuild your social media kayak be more professional di social media kalau misalnya dari sekarang kalian pengennya jadi tadi apa usaha usaha kue usaha burger dan segala macam jadi posting posting social medianya tuh udah ke arah situ kalau misalnya pengen jadi translator juga kalau misalnya kalian lihat together tentang translator you update to your social media kayak gitu your social media really represent yourself termasuk CV alright terus kata yang keempat adalah learn learn and learn jadi you have to learn sampai sekarang juga kiran juga masih belajar oke so my point is my last point is well what is brand actually I am a brand you are a brand everyone in this Zoom meeting participants collectively you are a brand gitu tinggal bagaimana kalian sudah sadar belum untuk sudah secara sadar atau misalnya tidak sengaja membranding diri kalian sendiri pasti ada sesuatu yang stood out dari diri kalian sendiri misalnya maybe you have cute tune voice kalian punya tune voice yang lucu atau misalnya kalian adalah orang yang fashionable you have you can brand yourself oh I am fashionable kayak gitu you must have that tapi kadang gak sadar aja so kalau misalnya sekarang di everyone who join in this seminar in this webinar if you maybe you are 21 atau misalnya sekarang ada yang umurnya 40 tahun dan masih belum secara apa ya secara professional membranding diri sendiri it's okay it's totally okay karena apa everyone has their own timeline kita punya timeline sendiri but the thing is start from today you should make it your personal friendly okay that's all my presentation Kak Christina I hope you guys like it and I hope you guys I hope it will be useful for your next step kita langsung jumping ini Kak apa namanya thank you your time is actually up because it's how fast oh iya yeah it's okay kalau misalnya waktu kita sudah habis I think I can share what is that I can share the feedback ke email aja tapi hanya beberapa sih gak semuanya ya teman-teman karena ada sampai seratusan itu jadi Yeren mungkin bales beberapa aja thank you very well thank you thank you okay that's it thank you very much Yeren it was very inspirational and I believe that you've been waiting for that since yesterday or the day before so let me conclude the session of Yeren so yeah definitely not it's not limited to physical impression but also psychological impression so you need to obviously you need to make first impression but you need to keep or maintain your daily impression until it becomes your signature like Steve Jobs so yeah physical appearance is important but make sure you have self-worth or self-confidence yeah in which you are ready to say you are ready you are ready you are fully ready until you are ready yeah you need to start working now because there is know the right time the right time is now it is when you yeah and the next point that I got from Yeren's presentation is that your circle matters circle means the community or the people you hang up with it's very important that you have a network that actually benefits you in many ways especially in building your brand okay so by hanging out with the right people you will expand your horizon and also your circle and in that way you can also utilize your social media to show off yourself what I mean by show off is not in negative way but in positive way you show off that you are capable of handling certain projects with powerful people in the so that's very important yeah and and the last thing is not the last thing the second last is that you need to consider improving your 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 okay yeah make sure that it's usually people use the I'm sorry someone is talking can you mute yourself because I'm not finished okay thank you very much so the last point yeah which is about learning is that yeah you need to invest in yourself again as ma'am ellie said it's important to invest in yourself first before you you think about investing somewhere somewhere else okay learn learn and learn that's the key thank you very much I guess this is the end of our session for today I'm going to give it back to our master of ceremony or even moderator thank you very much bye-bye all right okay thank you thank you Christina we go on to the closing one okay excellencies distinguished guests participants ladies and gentlemen we productive and expiring together and this is about to come to the very end beforehand I just want to announce that there were participants here who have already officially deserved to get merchandise in here there are two kinds of merchandise the first one the first category the name listed here Cynthia Maharani and Oli Tesari who won the game in icebreaker sessions and two more students here to participate I mean Mela Swiss Tariu and Ura Oliya as a categorized interactive participants of today's workshop give applause for the additional information for the awardee you will get merchandise and you may directly pick it up at the administration office best partner jalan professor terhamka if I'm not mistaken or for further information about the address you can contact Bang Egi itu ya dari ya okay all right I hope the participant found the presentation on this workshop informative and helpful finally we come to the end of this event oh yeah I forgot we still open the donation okay about the rumah zakat ya okay sekali lagi setiap rupiah itu bermakna okay jadi jika para partisipan yang ingin menyumbangkan lagi okay sebagian mezekinya bisa langsung ke di 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 tadi brochure kemudian bagi yang sudah donate okay ke rumah zakat we are really appreciate it okay mudah-mudahan rezekinya ditambah lagi oleh Cuhan Amin Amin okay thank you very much for all speakers participant rumah zakat and best panel as well have a nice day we will see you in the next web seminar bye 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.